Intro Halo selamat pagi saudara, senang sekali bisa berjumpa kembali di Sapa Malang bersama saya Nadifa Rahma Saudara, Pilpres dan Pilek telah usai namun tugas KPU masih panjang Nah kali ini untuk Kota Malang sendiri masih ada persiapan dan tahapan yang harus dilakukan untuk menyambut pemilihan kepala daerah 2024 Nah Kota Malang sendiri nantinya masyarakat Kota Malang akan memilih wali kota dan juga wakil wali kota Malang Nah lantas apa saja yang perlu disiapkan dan juga tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan oleh KPU Kota Malang Dalam menyambut Pilkada 2024 yang nantinya akan digalar pada 27 November 2024 Nah saat ini saya sedang berada di KPU Kota Malang Saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan Ketua KPU Kota Malang bersama dengan Ibu Aminah Asmiling Tias Selamat pagi Ibu Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Rahman Waalaikumsalam Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sampai hari ini diberi rahmat sehat sempat untuk menyapa Mbak Nadifa dan teman-teman pemirsa Kempas TV yang Budiman Jumpa lagi dengan saya Aminah Asmiling Tias, Ketua KPU Kota Malang Berarti masih terus semangat ya untuk menyambut Pilkada Harus tetap semangat Nah ini kan juga walaupun Pilpres dan juga Pilek sudah selesai begitu ya Bu Aminah Tapi ini KPU Kota Malang juga terus melakukan persiapan Lalu juga ada berbagai tahapan-tahapan yang dilakukan untuk Pilkada ya 27 November 2024 nanti Nah kalau untuk sampai saat ini bagaimana persiapan dari KPU Kota Malang sendiri dalam menyambut Pilkada tersebut? Bu Aminah Terima kasih Mbak Nadifa Dan juga menyapa teman-teman Kempas TV yang saya hormati Pemilu serentak 2024 sampai hari ini Belum tuntas sebetulnya karena tuntasnya pemilu itu nanti sesuai dengan tahapan Undang-Undang 7 2017 dan PKPU tertahapan tahun nomor 3 tahun 2022 kemarin Ini sampai pada pelantikan Presiden dan wakil Presiden atau pasangan calon terpilih dan DPR Nah untuk Kota Malang sendiri kemarin baru saja kemarin ya tanggal 28 Mei tahun 2024 setelah MK memutuskan bahwa sengketa di PHBU tidak dapat diterima amar putusannya Kemudian kita segera menetapkan Dan penetapan itu dilakukan di Hotel Haris kemarin Mbak Untuk perolehan kursi anggota Dewan atau DPRD Kota Malang Dan 45 calon ini calon lebih selagi terpilih Yang akan dilantik nanti sesuai dengan AMC di Kota Malang Nah dari 45 kursi ini sudah terisi dari perwakilan 9 partai politik yang menyelesaikan atau yang kemudian pada waktu pemilu serentak kemarin itu terpilih Ada PDIB 9 kursi, kemudian dari PKB 8 kursi, dari Partai Ano PKS 7 kursi, Golkar dan Demokrat 6 kursi Kemudian Nasdem dan, oh minta maaf, Gerindra dan Golkar 6 kursi, Demokrat dan Nasdem 3 kursi, PSI 2 kursi dan 1 dari PAN Dan total jumlahnya 45 kursi, kemudian dari calon yang terpilih ini Formasinya sama dengan pemilu 2019 kebetulan Ada 33 calon laki-laki dan 12 calon perempuan yang presentasinya adalah 27% dan 73% Jadi itu untuk yang pemilu kemarin Nah ini tinggal menantik tugas dari KPU adalah menyampaikan salinan dari keputusan tadi Dari keputusan penetapan calon tadi untuk kepada gubernur melalui wali kota untuk kemudian dilantik Nah itu sebetulnya akhir dari tugas dari KPU Kota Malang terkait dengan pemilu Harapannya yang mudah-mudahan yang sudah terpilih ini akan menjaga marwah dan amanah dari rakyat Untuk bisa menjalankan tugas dan gubernurannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku Dan kami juga mengucapkan selamat tentunya Kemudian terkait dengan pilkada teman-teman sekalian Pilkada persiapan sudah dimulai Kalau tahapannya sudah mulai tahun kemarin ya 2023 akhir dimana disitu ada penandatanganan NPHD Anggaran yang digunakan oleh KPU Kota atau Kabupaten Kota itu sesuai dengan APBD Dari anggaran yang bersumber dari APBD masing-masing Kabupaten Kota Ada perbedaan yang signifikan antara pemilu dengan pilkada Kalau di pemilu mbak kemarin kan ada lima kotak ya Ada lima surat suara yang harus dicoblos Sedangkan untuk pemilu ini nanti pilkada atau pilkada ini nanti hanya ada dua surat suara Yaitu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Dan satu lagi untuk memilih wali kota dan wakil wali kota Seperti itu Nah kemudian kalau persiapannya ya seperti disampaikan oleh Mbak Nadief tadi Bahwa pelaksanaan untuk pilkada adalah tanggal 27 November tahun 2024 Dan ini serentak nasional Jadi ini serentak nasional Semua melaksanakan bahwa provinsi maupun Kabupaten Kota Di hari dan waktu yang sama Nah harinya tetap Rabu 27 November 24 Oke seperti itu Siap berarti tadi sudah ada beberapa tahapan yang dilalui oleh KPU Kota Malang Dan persiapan-persiapan juga sudah mulai dilakukan begitu ya oleh KPU Kota Malang Nah lalu dari Bu Amina sendiri ya melihat perjalanan dan juga tahapan-tahapan Dan melihat ke belakang terkait dengan pemilu ini Apa saja yang menjadi tantangan KPU nanti untuk melaksanakan pilkada 2024 Khususnya pada hari H nanti ya karena serentak juga pada 27 November Mbak Amina Ya tantangannya yang pertama adalah sukses ya Harus sukses Jadi bagaimana upaya dari KPU selaku penyelenggara Pemilu Kada ini bisa menjalankan semua tahapan yang ada di penyelenggaraan pilkada ini Sesuai dengan timeline atau jadwal dan program yang sudah diundangkan Nah tentu hal ini tidak bisa berhasil sendirian tanpa ada sinergitas yang bagus Antara stakeholder yang ada dari pemerintah, dari partai politik Atau peserta pemilu, dari masyarakat dan semua entitas politik yang ada di Kota Malang tentunya Nah kami juga cukup bersyukur di awal karena sejak awal untuk pemilu kada ini Sumber dari pemerintah kota daerah ini sangat mencubut terkait dengan anggaran Kami sudah mendapatkan anggaran itu sejak awal tahapan kita Mulai ya Januari ini dimana ada pembentukan badan ad hoc Kemudian mulai pemutahiran data pemilih Kemudian pemenuhan syarat dukungan minimal untuk talon dari jalur perseorangan Yang saat ini sedang berjalan itu terselenggara dengan baik dan berjalan dengan baik Karena tidak ada masalah terkait dengan anggaran Jadi seperti itu Kemudian kerjasama dari berbagai pihak juga sudah berjalan dengan baik menurut saya Tantangannya adalah yang tantangan lainnya adalah terpenuhi target ya target partisipasi pemilih Alhamdulillah di pemilu kemarin targetnya terpenuhi bahkan terlampaui Baik mulai pilpresnya sampai pada pemilu Sampai pemilu legislatif di tingkat kota Malang itu terpenuhi melampaui dari target minimal secara nasional Mari kita untuk kota Malang DPRD nya itu hampir 82% Dan ini cukup mengembihakan dan mudah-mudahan berbelajar dari pemilu kada 2018 Kemarin memang ada kenaikan walaupun tidak banyak Nah ini kita berupaya untuk di pil kada 2024 ini Partisipasi akan meningkat lebih baik dan kalau bisa ya sama ya Dengan partisipasi waktu pemilu kemarin seperti itu Baik berarti tantangan-tantangan tersebut memang tetap ada satu tujuan dari KPU Yaitu menyelenggarakan pemilu dengan sukses seperti itu ya Dengan kolaborasi-kolaborasi bersama stakeholder-stakeholder terkait seperti itu Berarti nanti akan ada tantangannya begitu ya Harus ada kolaborasi-kolaborasi dengan stakeholder seperti itu Dan nantinya juga perlu untuk melakukan evaluasi terkait dengan pemilu yang sudah dilaksanakan Untuk menyambut pil kada 2024 nanti Nah hal tersebut nanti akan kita bincangkan kembali bersama dengan Ibu Amina Setelah ini tetap bersama kami di Sapa Malang Sampai jumpa